Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia, suara dari daerah. Perjuangan dalam membangun suatu daerah tidak lepas dari peran kepala daerah dan program-program, terobosan serta inovasi yang dilakukan guna mencapai visi misi jangka panjang daerah. Program-program terobosan dan inovasi apa saja yang dilakukan kepala daerah untuk membangun daerahnya, serta bagaimana upaya mereka dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut, inilah Wajah Indonesia, suara dari daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, dan di setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Total keseluruhan kabupaten dan kota di Indonesia, yaitu sepanjang 514 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Kepala daerah menjadi faktor penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Karakter dan kualitas kepala daerah akan menentukan bagaimana nasib rakyatnya. Selain itu, pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah juga sangat bergantung pada kepala daerahnya. Banyak potensi yang dari masing-masing daerah yang bisa dikembangkan untuk menciptakan daerah yang mandiri, sejahtera dan makmur, khususnya di tengah persaingan global saat ini. Program-program pendukung visi misi pembangunan menjadi kunci bagi kepala daerah dalam mengelola daerahnya. Tidak hanya itu, kemampuan dalam memahami pentingnya perubahan-perubahan yang berdasar dalam memimpin daerah juga menjadi faktor pendukung bagi kepala daerah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Tantangan yang paling banyak dihadapi oleh kepala daerah ialah bagaimana kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama. Kepala daerah harus mampu menggerakkan manajemen pemerintahan daerahnya, sehingga seluruh jajaran pemerintah daerah dengan suka rela bersedia mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tantangan lain yang tidak kalah penting yang dihadapi kepala daerah yaitu penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi seperti kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, kurangnya layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pencemaran lingkungan, lonjakan angka pengangguran, serta rendahnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, inti dari kepemimpinan adalah pemimpin yang visioner, kuat, dan transformatif. Pemimpin yang dapat mendorong masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pembangunan daerah mencakup banyak aspek. Tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam mengelola semua aspek dan jenis pembangunan yang ada di daerah. Olehkan itu, untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas. Antara lain dengan melihat menggali potensi daerah yang bisa menjadi sumber daya ekonomi. Hal tersebut merupakan langkah dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman serta upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa parameter. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Manusia memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sendiri terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia dalam lingkup nasional mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Dalam mencapai visi-misi pembangunan daerah, beberapa program dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya, Kota Tanggerang Selatan. Bagaimana pembangunan daerah di Kota Tanggerang Selatan akan dipaparkan langsung oleh Wali Kota Tanggerang Selatan, Airin Rahmidiani. Tanggerang Selatan sebagai daerah termuda seprovinsi Banten dengan luas wilayah 164,86 km persegi dengan jumlah penduduk 1.747.906 juta jiwa berdasarkan data BPS Kota Tanggerang Selatan di mana kepadatannya adalah 8.690 per kilometer, terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Sejak awal berdirinya di tahun 2008, Kota Tanggerang Selatan terus berusaha untuk meraih berbagai pencapaian dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu memperpendek jalur birokrasi, meningkatkan daya sayang daerah dan juga tentu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Tanggerang Selatan. Alhamdulillah, salah satu prestasi yang berhasil diraih adalah sebagai daerah otonom baru terbaik se-Indonesia di tahun 2013 berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Berbagai capaian indikator makro Indeks pembangunan manusia dari 76,99 poin menjadi 81,48 poin. Kemampuan daya beli dari 14,04 juta menjadi 15,990 juta di tahun 2019. PDRB per kapita dari 25,92 juta menjadi 47,39 juta termasuk kategori tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan 1,5-1,68 masih terus terjaga di bawah 2 persen terendah se-Indonesia. Tingkat pengangguran dari 11,98 menjadi 4,79 dan juga laju pertumbuhan penduduk dari 3,67 menjadi 3,04 persen. Capaian di bidang kesehatan, angka harapan hidup dari 72,07 tahun menjadi 72,41 di tahun 2019. Dan di tahun 2019, UHC dengan cakupan di 99,86 persen per 31 Mei tahun 2020. Jumlah puskesmas terus kita tingkatkan menjadi 31 unit puskesmas. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan terus kita bangun sekarang sudah punya 3 gedung dan kita sedang membangun Rumah Sakit Umum daerah di tingkat kecamatan tipe A. Yaitu di kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakulonan dan Pondok Aren yang ada di Kelurahan Pondok Betung. Osyandu dari 700-an sekarang meningkat menjadi 859 unit. Kader kesehatan kurang lebih 5,500 orang yang terus kita beri honorarium karena merekalah pejuang kesehatan yang terus membantu kita pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Rata-rata lama sekolah di 10,87 di tahun 2011 menjadi 11,8 di tahun 2019. Penerimaan bosda untuk SD 480 ribu persiswa per tahun untuk 86 ribu lebih siswa. Dan penerimaan bosda untuk SMP yaitu 1.440 ribu persiswa per tahun untuk 22 ribu lebih siswa. Jumlah SMP terus kita tingkatkan dari 17 menjadi 23 yang terus kita kolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta dalam rangka untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan. Perpustakaan kota tingkat kota kita bangun dan juga tentu perpustakaan di tingkat kecamatan dan juga taman-taman bacaan masyarakat. Sasaran utama yang ingin diwujudkan oleh pemerintah kota adalah kota yang nyaman bagi warganya untuk tinggal dan kota yang mendukung aktivitas perekonomian. Untuk itu selain membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, trotoar, dan lain-lain, berbagai infrastruktur strategis juga telah dibangun. Antara lain, pembangunan balai warga, kawasan pertanian terpadu, revitalisasi taman dan hutan kota, pembangunan gelanggang budaya dan river park di sekitar Jali Trang, pembangunan tandon dan situ yang sekaligus menjadi destinasi wisata, pembangunan gedung mal pelayanan publik, pembangunan tempat interaksi warga atau community center di setiap kecamatan, pembangunan gedung pusat inovasi dan inkubasi UMKM, pembangunan ruang common center, pembangunan titik-titik wifi gratis bagi masyarakat, dan pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.263 unit yang terus kita tambahkan setiap tahunnya. Di samping itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis layanan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menyadari bahwa di era sekarang ini, masyarakat membutuhkan pelayanan mudah, cepat, dan efisien. Berbagai layanan yang telah dikembangkan, antara lain sistem perizinan online, sistem aplikasi pelaporan warga secara langsung yang dinambahkan siaran tangsel, pembayaran pajak dan retribusi secara online, pemantauan harga pasar dan belanja 9 bahan pokok secara online, pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri di mal-mal dan sistem antar dokumen melalui ojek online, pemantauan pasien COVID-19 dan kerunan masa secara online, dan juga beberapa hal yang lainnya. Walaupun bukan merupakan tujuan utama dari upaya yang telah dilakukan, berbagai pengakuan dan penghargaan telah berhasil diraih. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami semuanya. Di masa pandemi COVID-19, kita terus melakukan penanganan dihulu dan dihilir. Kedisiplinan masyarakat sangat penting, yaitu bagaimana adaptasi hidup baru dengan disiplin terhadap protokol kesehatan, dihilir adalah bagaimana jika yang sakit untuk kita usaha, ikhtiar untuk kita sembuhkan. Untuk pemberian bantuan sosial, baik dari anggaran APBD Kota Tangsel, provinsi, pusat, partisipasi masyarakat, swasta, dan juga yang lainnya sangat membantu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemulihan ekonomi, peningkatan UKM, UMKM, dan yang lainnya di sektor perdagangan jasa di wilayah Tangerang Selatan, yaitu dengan akses permodalan dan kemudahan untuk berusaha yang lainnya. Tangerang Selatan kemarin, hari ini, dan esok adalah rumah dan kota kita bersama. Bagaimana partisipasi, kolaborasi, kerjasama ada di wilayah Tangerang Selatan, baik oleh pemerintah beserta dengan seluruh jajarannya, partisipasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan juga pemangku kepentingan yang lainnya. Mari kita jadikan Tangsel sebagai sebuah kota yang cerdas, modern, dan religius. Pembangunan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, serta pembangunan infrastruktur berupakan program yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan, di mana indeks pembangunan manusia pada tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan mencapai 81,48 poin. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai pembangunan daerah di Kota Bogor. Wajah Indonesia akan kembali sesaat lagi. Kota Bogor dikenal sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota DKI Jakarta. Secara administratif, Kota Bogor terdiri dari 6 kecabatan, 31 kelurahan, dan 37 desa. Lokasi yang sangat dekat dengan Ibu Kota Negara menjadikan Kota Bogor memiliki potensi yang strategis, seperti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, serta pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Dalam mencapai visi misi jangka panjang daerah, beberapa program pun dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Seperti apa pembangunan daerah, program-program, terobosan, dan inovasi Pemerintah Kota Bogor akan dipaparkan oleh Wali Kota Bogor, Pima Area. Di Kota Bogor, hal yang paling utama yang dilakukan adalah memastikan uang rakyat harus kembali ke rakyat. APBD harus dikelola secara efektif dan efisien. Selama rentang waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2019, data menunjukkan bahwa APBD Bogor posturnya terus membaik. Sejumlah langkah kita lakukan dalam rangka efisiensi. Misalnya, menghapuskan honor-honor ASN yang tidak perlu, menghapuskan biaya perjalanan dinas dalam kota bagi ASN, menghapuskan atau bahkan mengurangi biaya makan dan minum, kemudian menghapuskan belanja pakaian bagi ASN, dan juga menghapuskan belanja mobil dinas bagi ASN. PAD Kota Bogor menunjukkan data yang membaik dari tahun ke tahun. Tahun 2014, PAD Kota Bogor mencapai 400 miliar, dan tahun 2020 ini angkanya mencapai 1 triliun rupiah. Data juga menunjukkan bahwa belanja langsung, yaitu biaya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, ini meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014 misalnya, belanja langsung hanya sekitar 1 triliun, dan di tahun 2019 angkanya mencapai 1,5 triliun untuk belanja langsung. Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Biaya yang dialokasikan dari APBD untuk sektor-sektor yang menentukan bagi hajat hidup orang banyak, terus meningkat. Penanggulangan kemiskinan terus meningkat, pengalokasiannya biaya untuk pendidikan juga meningkat, dan yang paling penting adalah biaya kesehatan, yang terus diperhatikan oleh pemerintah kota melalui APBD. Sejumlah indikator makro juga menunjukkan data-data yang baik. Indeks pembangunan manusia yang terus membaik dari tahun ke tahun, indeks pertumbuhan ekonomi yang juga sangat baik, angka presentasi penduduk miskin yang relatif juga lebih baik dari rata-rata di Jawa Barat maupun nasional, kemudian tingkat pengangguran terbuka yang juga membaik dari tahun ke tahun di kota Bogor. Yang paling penting adalah memastikan bahwa reformasi birokrasi dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama oleh hal-hal yang sehari-hari dibutuhkan oleh rakyat, yaitu mengurus perizinan. Tahun 2014 saya merasakan bagaimana warga mengalami kesusahan ketika mengurus izin. Tidak jelas biayanya, tidak jelas juga waktunya. Reformasi dilakukan sejak tahun 2014 dan tahun 2019 kami membangun Mall Pelayanan Publik dengan anggaran 3 miliar rupiah dan sampai hari ini telah dikunjungi sekitar 28 ribu warga yang mengurus berbagai macam dokumen yang dibutuhkan. Mall Pelayanan Publik Kota Bogor hari ini menjadi referensi dari nasional, menjadi rujukan bagi rekan-rekan daerah yang juga ingin mendirikan Mall Pelayanan Publik di daerahnya masing-masing. Di masa pandemi ini, Kota Bogor juga terus melakukan inovasi. Hal yang paling penting adalah memastikan adanya transparansi. Bantuan hibah baik dari pusat, provinsi maupun APBD Kota Bogor harus langsung tepat masuk ke sasaran. Kota Bogor melakukan inovasi yang kain namakan salur, sistem kolaborasi untuk rakyat, di mana warga bisa masuk ke aplikasi ini, meng-input nomor kependudukannya untuk kemudian warga bisa mengetahui apakah dirinya masuk ke dalam skema bantuan nasional, provinsi, ataupun juga APBD Kota. Jika warga tidak termasuk ke dalam bantuan itu, maka warga bisa mendaftar untuk masuk ke program keluarga ASU. Program keluarga ASU ini diberi nama Jaga Asa, Jaringan Keluarga ASU Kota. Ini adalah crowdfunding, ini adalah cara bagi pemerintah Kota Bogor untuk memastikan bahwa APBD yang terbatas tidak menghalangi untuk memudahkan urusan warga. Jadi warga Bogor dimana pun berada, bisa masuk ke aplikasi Jaga ASA ini, kemudian memilih kecamatan, kelurahan, bahkan keluarga yang dituju untuk kemudian mentransfer uang sejumlah 1 juta rupiah untuk bisa menghidupi keluarga yang tidak mampu selama 2 bulan. Jaga ASA ini telah berhasil menampung dana dari warga Bogor, tidak saja yang ada di Kota Bogor, tapi di berbagai kota di Indonesia untuk membantu saudara-saudara yang tidak mampu. Prinsip-prinsip yang penting dalam upaya untuk memenangkan perang melawan COVID-19 ini adalah transparasi, kolaborasi, dan partisipasi. Karena hari ini pemerintah nggak bisa bekerja sendiri. Wali kota tidak bisa memenuhi kebutuhan warganya sendiri. Semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Kota Bogor membentuk detektif COVID, deteksi aktif COVID. Ini adalah upaya kolaborasi, ada unsur ASN di sini, aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, ada juga kepolisian, ada juga TNI, dan ada juga warga dan komunitas di kecamatan dan di wilayah. Detektif ini atau deteksi aktif COVID ini terdiri dari 2 unit. Unit pertama adalah unit lacak, yang tugasnya adalah untuk melakukan identifikasi setiap kasus positif yang ada, dan kemudian dilacak kontak keratnya. Ditargetkan 1 kontak positif, minimal 20 orang terlacak identitasnya sebagai kontak kerat. Itu unit lacak. Unit pantau adalah memastikan bahwa yang dinyatakan positif atau kontak keratnya harus dimonitor untuk terus diawasi mengalami masa isolasi. Itu adalah detektif atau deteksi aktif COVID. Kota Bogor juga membentuk 2 unit lainnya untuk memastikan adanya edukasi dan pengawasan yang ketat pada protokol kesehatan. Timer Pati dibentuk oleh pemerintah kota, yang terdiri dari tokoh agama dan juga dokter-dokter. Tugasnya adalah memberikan edukasi kepada warga, memberikan pemahaman kepada warga bahwa COVID itu ada, bahwa COVID itu kenyataan, bahwa COVID itu bukan hayalan, bahwa COVID itu bukan hoax. Timer Pati ini setiap hari memberikan edukasi kepada warga semua kalangan. Timer Pati ini juga dibantu, diperkuat oleh tim yang fokus kepada protokol kesehatan. Namanya Tim Elang. Tim Elang ini terdiri dari teman-teman KNPI, teman-teman Karang Taruna, yang disupervisi oleh Pol PP dan Kepolisian. Tugasnya adalah berkeliling setiap hari. Ada 2 shift setiap hari, yang tugasnya adalah untuk memastikan bahwa protokol kesehatan di tempat-tempat umum, rumah makan, restoran, perkantoran, tempat hiburan, tempat wisata, mematuhi protokol kesehatan. Ini dilakukan semata-mata dengan semangat bahwa COVID-19 hanya bisa dihadapi dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi yang didorong oleh ihtiar untuk terus melakukan inovasi tak henti. Kolaborasi dan inovasi adalah 2 prinsip yang hari ini diuji dan dibutuhkan oleh semua pemerintahan dimanapun tingkatnya. Dan bagi kami, kami meyakini bahwa inovasi dan kolaborasi juga prinsip yang harus dilakukan di seluruh pemerintahan di Indonesia. Nasional, provinsi, maupun kota dan keupatan di seluruh Indonesia. Berbagi dan berkolaborasi. Dengan 2 prinsip itu, insya Allah, kita tidak saja akan memenangkan perang melawan pandemi COVID-19, tapi bangsa ini akan berlari, bergerak untuk menuju Indonesia yang maju dan hebat. Terima kasih. Uang rakyat kembali ke rakyat menjadi pedoman bagi pemerintah kota Bogor dalam membangun daerah. Urusan rakyat menjadi hal yang utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga usaha mikro kecil mendengah atau UMKM. Dan indeks pembangunan manusia kota Bogor pada tahun 2019 mencapai 76,13. Setelah ini, kita akan melihat seperti apa pembangunan di kota Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Wajah Indonesia akan kembali sesaat lagi. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia Tibor. Secara administratif, kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Kota Makassar menjadi pusat pelayanan di kawasan Indonesia Timur di mana berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang, baik darat, laut, maupun udara, serta pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bagaimana pemerintah kota Makassar dalam membangun daerahnya yang sebelumnya bernama Ujung Pandang ini? Selanjutnya akan dipaparkan oleh Wali Kota Makassar periode 2014-2019, Muhammad Ramdan Pomanto atau yang dikenal Dhani Pomanto. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjawab permasalahan rakyatnya. Pengalaman kami memimpin 5 tahun kota Makassar 2014-2019, pemimpin itu adalah tanggung jawab. Kata kunci dari tanggung jawab adalah kata jawab bagaimana setiap pemimpin mampu menjawab persoalan masyarakatnya. Persoalan itu menyangkut 30% masyarakat yang tinggal di lorong-lorong yang termarjinalkan dengan stigma lorong yang kurang baik menjadi beban kota Makassar. Hampir 8.000 lorong menerima masalah-masalah yang begitu berat baik masalah enklav urban, masalah ekonomi, masalah sosial, sanitasi, masalah-masalah pendidikan. Kami menemukan bahwa lorong adalah sel kota. Sel yang mempengaruhi kehidupan sebuah kota. Seperti bagaimana sel dalam tubuh kita sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kondisi tubuh kita. Maka dengan itu persoalan-persoalan lorong menjadi persoalan yang harus kami jawab. bagaimana membangun lorong kota Makassar? Kami punya tiga program untuk meng-engage masyarakat. Yang pertama adalah protokol sentuh hati. Program yang kedua adalah revitalisasi RTRW. Program yang ketiga adalah restorasi lorong. Bagaimana program protokol sentuh hati? kami memerintahkan camat dan lurah turun ke bawah knock the door atau ketuk pintu berdiskusi dengan masyarakat sentuh hati masyarakat mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari mulut ke mulut dari hati ke hati mereka menemukan apa yang menjadi masalah di masyarakat. Kemudian mereka melaporkan ke kami. Yang kedua revitalisasi RTRW. RTRW yang selama ini menjadi lokal influencer yang begitu kuat yang mampu mempengaruhi masyarakat tidak tersentuh dengan program-program atau tidak dilibatkan. Bagaimana mobilisasi RTRW dengan membuat uniform membagikan mereka handphone agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan saya dan bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya. Yang kemudian kami tingkatkan insentif yang tadinya 75 ribu menjadi 1 juta tidak lain adalah bagaimana RTRW betul-betul sangat berdaya untuk bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah kota. Yang ketiga restorasi lorong. Kami membuat restorasi lorong dengan beberapa program-program. Restorasi adalah bentuk perubahan tanpa punya dampak negatif kepada masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat. Kami punya program lorong tidak rantasa atau lorong tidak jorok di mana masyarakat bekerja bersama-sama untuk membersihkan lorongnya dengan inisiasi sendiri. Dibimbing oleh para lurah RT dan camat. Kami membuat lorong garden di mana semua masyarakat menanam baik itu sayur-sayuran atau bunga di sepanjang dinding lorongnya agar lorong terasa lebih longgar. Program yang berikutnya adalah Singarak Lorongku. Kami menerangi semua lorong. Program penerangan lorong ini menjadi program yang masif yang akhirnya lorong-lorong gelap menjadi lorong-lorong yang terang yang mampu merubah perilaku masyarakat lebih produktif. Kami buat badan usaha lorong. Usaha lorong di mana masyarakat dengan menanam tadi bisa menjual produknya sehingga masyarakat bisa lebih berdaya dan lebih mendapatkan nilai ekonomi. Lorong sehat menjadi program bagaimana memonitoring masyarakat setiap lorong setiap rumah dengan kartu sehatnya sebelum mereka sakit. Jadi ini lebih daripada pencegahan. Homecare adalah program di mana kalau ada yang sakit mereka tinggal menelpon satu-satu dua mereka bisa menerima layanan medik yang bisa langsung mendapatkan hasil pada saat itu juga. Kemudian ada juga program tentang smart lorong. Ada wifi lorong. Ada CCTV lorong. Walaupun belum tersebar meradak di semua lorong. Tapi paling tidak kita sudah mengawali bagaimana masyarakat lorong mudah mengakses informasi. Pengajian lorong. Lorong menjadi ruang tamu mereka. Mereka mengalas karpet di bawah lorong. Mereka duduk di lorong-lorong yang bersih yang mereka banggakan. Mengisi ahlak dengan pengajian lorong. Ada lorong KB. Lorong untuk mengontrol bagaimana merencanakan sebuah keluarga. Ada lorong inflasi. Ini yang paling menarik. Dengan Bank Indonesia kami membuat lorong inflasi. Di mana penanaman-penanaman lorong garden itu adalah tanaman-tanaman yang menjadi kebutuhan rumah tangga dasar dan yang bisa memicu inflasi kota. Seperti cabai. Kami menanam cabai. Pada saat panen kami bisa mendapatkan lebih 100 ton cabai dalam satu kali panen. Sehingga membuat mengontrol inflasi di kota Makassar terutama yang diakibatkan oleh cabai. Kami punya jaga lorong. Sistem keamanan lorong kita buat. Kami punya program bagaimana memberdayakan orang pengangguran menjadi satgas kebersihan. Tanpa ijazah mereka bisa mendapatkan gaji sampai 2 juta lebih. Kemudian kami mengaktifkan bank-bank sampah dengan program yang sangat menarik sampah tukar beras. Sehingga orang-orang yang tidak mampu membeli beras bisa memilah sampah dan ditukar menjadi beras. Dan dari hasil daripada program-program lorong itu lorong menjadi berubah. Stigma lorong yang tadinya menjadi beban kota menjadi kebanggaan kota. Yang tadinya kurang percaya diri menjadi masyarakat lorong menjadi masyarakat yang percaya diri bangga menjadi masyarakat lorong dan tambah sejahtera. Lorong yang tadinya kumuh sekarang menjadi ruang tamu baru kota Makassar. jadi minoritas menurun kesejahteraan meningkat dan kami punya indeks untuk menerangkan bagaimana perubahan itu grafik-grafik yang akan memperlihatkan bagaimana hasil sel lorong yang kita bangun akan membuat kota ini menjadi lebih baik. Dari lorong membangun kota dunia. Tata lorong bangun kota dunia. didukung oleh kota kunci keberhasilan membangun sebuah daerah yaitu terukur dan teratur. Indikasi keberhasilan Makassar dalam lima tahun adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebagai tolo ukur pertama atau indikator pertama tentang maju tidaknya sebuah daerah adalah penggambaran bagaimana bisnis di kota itu bisa tumbuh dengan sehat bagaimana investasi begitu menarik bagi kota itu bagaimana perizinan-perizinan begitu lancar di kota itu dapat dilihat dalam indikator pertumbuhan ekonomi. 2014 pertumbuhan ekonomi kota Makassar 7,39% dan 2019 8,4% sebuah peningkatan pertumbuhan yang sangat baik pada saat pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,1% memberi tanda bahwa pertumbuhan ekonomi kota Makassar di 2019 adalah pertumbuhan yang terbaik tingkat inflasi adalah bagian daripada ukuran yang berikutnya untuk memberikan gambaran seberapa baik ekonomi kota Makassar inflation rate atau tingkat inflasi kota Makassar 2014 8,51% berarti lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonominya kita bisa melihat bagaimana kesulitan masyarakat kota Makassar di 2014 pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya artinya uang banyak tidak beredar uang banyak dipegang tetapi harga-harga lebih mahal daripada uangnya sendiri 2019 tingkat inflasi kota Makassar menjadi 3,5% sebuah kerja-kerja yang luar biasa bagaimana inflasi bisa turun dari 8,51% menjadi 3,5% Alhamdulillah Makassar mendapat penghargaan dari Bapak Presiden karena berhasil mendekat inflasi dengan begitu baiknya dan inflasi yang rendah berdampak pada bagaimana pemerintah kota berhasil mendekat kemiskinan 2014 4,49% kemudian berhasil ditekan menjadi 4,41% kemiskinan yang menurun walaupun indeksnya sedikit tapi tekanan-tekanan kemiskinan akibat kaum urban masuk ke kota yang setiap tahunnya lebih dari 100 ribu orang tetapi pemerintah kota dalam 5 tahun tetap berhasil menurunkan kemiskinan menjadi 4,41% di tahun 2019 jini rasio menjadi ukuran jurang ekonomi antara kaya dan miskin juga merupakan indikator yang begitu penting 2014 0,45% sebuah jini rasio yang begitu lebar lebarnya kesenjangan sangat berbahaya tetapi kerja-kerja keras bisa menekan jini rasio yang memperkecil jurang pemisah kaya miskin menjadi 0,39% sebuah kerja-kerja keras yang terintegrasi antara bagaimana kemiskinan kita turunkan bagaimana inflasi kita turunkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita naikkan bersamaan dengan itu indeks pembangunan manusia Makassar pun meningkat tajam diawali dari 2014 79,35% menjadi 2019 81,13% dari berbagai macam sub-indikator mulai kesehatan pendidikan dan lain-lain IPM memberi gambaran ada peningkatan indeks pembangunan manusia yang begitu signifikan PAD adalah suatu kerja-kerja yang paling nyata dari sebuah pemerintahan PAD yang tadinya hanya 500 miliar atau setengah triliun di 2014 menjadi 1,3 triliun di 2019 hampir 300% kenaikan PAD yang biasanya di daerah-daerah di seluruh Indonesia hanya mampu sekitar 10-20% kenaikan PAD setiap tahun APBD pun kita seperti itu anggaran pendapatan belanja daerah 2,4 triliun menjadi 4,1 triliun sebuah peningkatan yang hampir 100% dan yang paling menarik supporting PAD terhadap APBD sekitar 36% yang biasanya standar di seluruh Indonesia hanya sekitar 16-17% supporting PAD kota Makassar terhadap provinsi 39% sebuah supporting yang luar biasa bagi pembangunan regional di atas kota Makassar yaitu provinsi belanja langsung nah inilah hal-hal yang begitu menarik yang jarang diukur dari sebuah performa pemerintah kota belanja langsung yang tadinya hanya 45% berarti belanja gaji-gaji itu 55% lebih besar daripada belanja pembangunan belanja langsung atau langsung yang bisa dibelanjakan di masyarakat kami berhasil meningkatkan dari 2014 45% menjadi 71% sebuah fenomena yang luar biasa akibatnya adalah di pendapatan domestik regional bruto dimana diawali dari 100 triliun 2014 menjadi PDRB kita di 2019 158 triliun dan berakibat pada pendapatan per kapita masyarakat kota Makassar yang meningkat tajam dari 2014 70 juta menjadi 103 juta per kapita terlihat disini bagaimana lonjakan kenaikan pendapatan per kapita dan memberi gambaran bagaimana sejahteranya masyarakat Makassar selama 5 tahun dan semua itu diukur dari hasil kerja-kerja itu maka kita melihat dalam indikator kepuasan masyarakat kota Makassar di awali dari 2014 hanya 61% masyarakat yang puas menjadi 81% masyarakat yang puas di 2019 dan ditutup dengan indeks kebahagiaan masyarakat Makassar yang 2014 70% masyarakat Makassar merasakan kebahagiaan menjadi 76% sebuah loncatan yang luar biasa 76% adalah angka tertinggi di Indonesia dalam indeks kebahagiaan dan hasil dari semua indikator itu kita melihat dari pengakuan-pengakuan dari penghargaan-penghargaan terhadap kota Makassar baik nasional maupun internasional sebanyak 198 penghargaan diantaranya adalah menjadi kota nomor satu dalam penyelenggaran pemerintahan daerah 2017 2019 dan kota nomor dua dari 2018 dan berhasil mendapatkan prasamnya purna karyanugraha hanya dalam satu priode ke depan Makassar membutuhkan begitu banyak menghadapi begitu banyak persoalan kami punya jawaban terhadap masa depan kota Makassar apalagi setelah pasca COVID-19 yang pertama adalah gerakan masyarakat perkuatan imunitas kesehatan dan ekonomi kesehatan ekonomi harus bersamaan dibangun diperkuat imunitasnya dengan gerakan masyarakat bukan hanya gerakan pemerintah karena persoalan ekonomi dan kesehatan adalah masalah semua rakyat bukan hanya masalah pemerintah 10.000 skill training gratis adalah bagian dari merestart semua ekonomi kota Makassar 100.000 peluang kerja dan bisnis baru 5.000 lorong wisata 1.000 beasiswa anak lorong berprestasi dan PAD 2 triunan adalah bagian bagaimana kita merestarting ekonomi kota Makassar pasca COVID-19 untuk membangun sebuah kota dengan kepemimpinan sentuh hati kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang adaptif Alhamdulillah saya berhasil mengubah Makassar menjadi kota yang terbaik terbaik bagi rakyat terbaik bagi pemerintah terbaik bagi kita semua lorong atau gang sempit yang dianggap sebagai tempat timbulnya berbagai permasalahan sosial menjadi target dari program-program pemerintah daerah dalam membangun kota Makassar lorong menjadi sel kota yang mampu mengubah kota Makassar sebagai kota yang dikenal dunia dimana indeks pembangunan manusia kota Makassar pada tahun 2019 mencapai angka 81,13 kepala daerah harus jeli dan teliti dalam melihat serta menggali potensi daerah untuk dijadikan program prioritas yang diunggulkan karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya masalah peningkatan kepadatan jumlah penduduk tingginya angka kriminalitas meningkatnya angka pengangguran serta pemulihan kesehatan dan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang harus segera dibenahi untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut demikianlah wajah Indonesia episode suara dari daerah saya Evo Wondo sampai jumpa Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!